Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Lia disini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pelajaran hari ini kita akan belajar membuat silsila keluarga. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang keluarga inti dan juga keluarga besar. Jadi keluarga terdiri dari keluarga inti dan juga keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari kakek, ada juga nenek, ada paman, ada bibi, juga sepupu, dan juga ada ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi keluarga besar itu adalah keluarga inti dan juga sanak saudara. Keluarga besar memiliki silsila, yaitu bagan yang berisi asal-usul keluarga. Nah, silsila keluarga besar disusun dari atas dan dimulai dari yang paling tua. Contohnya dimulai dari kakek, selanjutnya orang tua kita, lalu nama-nama kita sebagai anak-anak dalam keluarga. Selain itu, di dalam silsila keluarga kita akan menuliskan nama kakek kita. Kakek itu adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Sedangkan nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Nah, di dalam silsila keluarga juga, kita akan menuliskan nama ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita itu adalah orang tua kita. Dan kita juga dapat menuliskan nama paman, nama bibi, atau nama sepupu kita di dalam silsila keluarga. Siapa itu paman? Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Sedangkan bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Kemudian sepupu itu adalah anak dari paman atau bibi kita. Nah, di sini ada contoh silsila keluarga komang. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa silsila keluarga komang dimulai dari tingkatan paling atas yaitu kakek. Kakeknya yang bernama Wayan, kemudian neneknya yang bernama Kadek. Nah, kakek Wayan dan nenek Kadek ini mempunyai dua orang anak yaitu ibu Nyoman dan juga ada paman Gede. Nah, ibu Nyoman ini menikah dengan Pak Rudi, ayah Rudi. Nah, mereka adalah orang tua dari komang dan Bima. Sedangkan paman Gede tadi, dia menikah dengan bibi Lina yang melahirkan Sinta. Nah, jadi dari silsila keluarga ini kita bisa melihat bahwa komang memiliki seorang paman dan juga seorang bibi dan seorang sepupu yaitu Sinta. Komang juga memiliki satu orang adik yaitu Bima. Jadi, ketika kita membuat silsila keluarga, maka itu harus dimulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, coba kalian gambarkan silsila keluarga kalian ya. Kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian untuk mencari informasi tentang nama-nama dari anggota keluarga kalian. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang membuat silsila keluarga. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe ya!